Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara dalam rendungan harian dari HKBP Batam Resort Batam. Sebelum kita memulai pekerjaan dan aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Ku sembahkan, ku sembahkan Papa. Ku rindu selalu menyatakanmu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat membalas kasihmu. Ku sembahkan, ku sembahkan Papa. Ku rindu selalu menyelankanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu pagi hari yang cerah ini. Dan kami akan memulai pekerjaan kami. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan menguatkan kami. Memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Kami dapat melakukan semua aktivitas kami hari ini. Tuhan Yesus dengan kehendak Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya roh kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini. Jumat tanggal 29 April 2022. Tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Begini firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan, kota Korintus adalah kota yang modern, yang penuh dengan pengaruh, penuh dengan godaan dan tantangan bagi orang-orang yang beriman. Pengaruh budaya, pengaruh agama, bisa dibayangkan betapa sulitnya kita melakukan kasih dalam kondisi yang seperti itu di bawah tengah-tengah keadaan yang cukup menantang iman percaya kita. Bagaimana kita melakukan dengan kasih? Firman Tuhan hari ini mengajak kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk mengerti bahwa kasih itu harus timbul dalam hati kita. Ketika kita menyadari betapa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, Dia mau dan rela berkorban, disalibkan dan mati untuk menebus kita. Itulah kasih Allah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Maka kita harus benar-benar mengerti bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, kasih itu tidak menyombongkan diri, kasih itu melakukan suatu perilaku yang sopan dan santun. Kasih itu tidak mencari keuntungan dalam kesempitan orang lain. Ketika hal itu kita tanamkan dan kita hidupi, berdasarkan hal kasih itu kita melakukan segala tugas dan aktivitas kita. Tentu kita akan hidup penuh oleh kasih dan kehidupan kita akan diterangi dengan kasih Allah maupun kita melakukannya, pasti kita mendapat damai dan sujahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kasih Allah itu terus mengalir dalam kehidupan kita, dari hidup kita, dari perilaku kita menjadi berkat bagi orang lain. Intinya Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Irman Tuhan hari ini mengajak kita agar seluruh aktivitas kegiatan dan pekerjaan kita didasari oleh kasih yang dari Kristus. Apapun yang kita lakukan haruslah berdasarkan kasih Kristus. Di sana kita akan mendapat damai sejahtera, damai yang dari Kristus menaungi segala akal dan kehidupan kita setiap saat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firmanmu yang mengajak kami dan mengajarkan kami. Agar kami setiap saat melakukan kasih yang dari Kristus maupun dalam pekerjaan kami, maupun dalam bicara kami dan setiap perilaku kami. Kiranya hal itu tertanam dan menjadi terpancar dari kehidupan kami kepada semua orang. Agar kasih Tuhan Kristus mengalir tetap setiap saat dalam kehidupan kami. Di sana kami akan mendapat damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan hanya berkati firmanmu hari ini menjadi kekuatan dan hidup semua orang percaya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia ala Bapak. Persekutuan roh kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak-Ibu saudara-saudara, mari kita tetap melakukan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita akan damai sejahtera menaungi segala kehidupan kita. Selamat pagi. Horas. Shalom. Terima kasih.